Halo semuanya kembali lagi dengan saya di channel MC874 hari ini kita bakalan bermain Minecraft buruan berpikir lagi jadi hari ini kita bakalan mereview tentunya apa saja yang baru di dalam Minecraft 1.13.0.6 ini jadi kita langsung saja masuk ke dalam langsung saja kita masuk ke dalam videonya tapi sebelum itu jangan lupa untuk like video ini sebanyak-banyaknya lalu bagikan video ini ke teman-teman kalian semua sehingga teman-teman kalian juga bisa mengetahui bisa mengetahui ini bagi kalian semua yang belum mencet tombol subscribe silahkan atau tekan dulu tombol loncengnya disebelah kanan tombol subscribe sehingga kalian akan menjadi orang yang pertama ketika nonton video saya yang baru jadi teman-teman disini banyak sekali perbaikan teman-teman khususnya bang nah jadi teman-teman di dalam bag yang pertama ini ada sebuah perbaikan yang dimana eh salah 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 nah ini yang bener jadi di bagian pertama ini ada perbaikan crash yang kadang terjadi saat kalian melihat review void dalam struktur blog ya jadi bagikan semua yang pusing silahkan minum obat dulu nah jadi biar saya jelaskan dikit ya teman-teman mungkin yang dimaksudkan oleh Mojang ini adalah dengan struktur void Nah jadi kita langsung saja bakalan coba apakah bakalan membuat markrab kita crash kita langsung saja kita ambil gif atp struktur underscore blog nah jadi kita langsung saja simpan struktur blog kayak begini nanti bakalan ada kotak begini kan teman-teman kita taruh struktur blognya disini gitu oh iya selain itu juga teman-teman nah jadi di mancraft 1.13.0.6 ini ada perbaikan struktur void yang dimana si struktur voidnya ini menjadi lebih cerah kembali guys enggak kusam kayak di video kemarin teman-teman Nah jadi sekarang sudah diperbaiki menjadi lebih merah merona lagi guys Nah jadi teman-teman kita langsung saja lihat ke struktur blog Oke kita bakalan lihat Oke 123 yep seperti kalian bisa lihat teman-teman Minecraft kita tidak nge-crash lagi teman-teman Nah jadi kalian bisa lihat struktur void ini sudah bisa di preview di dalam struktur blog Nah jadi teman-teman itu dia perbaikan ya jadi itu dia teman-teman perbaikan crash yang ada di dalam Minecraft ini selanjutnya juga teman-teman di Minecraft 1.13 ini saya sudah sudah menambahkan Xbox 1.5 titik 1.5 eksperimental teman-teman eh udah nggak eksperimental jadi teman-teman saya bakal merilis Xbox 1.5.1 yang dimana didalamnya cuman ada minor atau update kecil-kecilan cuman perbaikan button dan sebagainya yang belum download pasti nggak ngerti makanya buruan download disilahkan download dulu Minecraftnya melalui link di deskripsi karena itu sudah ter-crack kini sasi teman-teman Oke jadi kita langsung saja lanjut lagi ke dalam bug fixes yang kedua Nah jadi teman-teman di di dalam bug kes di dalam perbaikan bug selanjutnya itu ada sebuah bug juga yang terjadi di versi sebelumnya yang dimana membuat kalian tidak bisa memuat game secara baik atau malah menyebabkan crash teman-teman Nah jadi ada seseorang yang mengalami bug ini dan kita langsung saja lihat kasihanilah dan kita langsung saja lihat kekasihaninan kekasihanan dia Oke jadi kurang lebih seperti itu bug yang di yang ada di versi sebelumnya teman-teman dan bug ini terjadi hanya di beberapa perangkat saja teman-teman jadi enggak semuanya bagi kalian semua yang mengalami lebih begini sudah diperbaiki di versi ini Nah jadi teman-teman di nomor selanjutnya ada sebuah perbaikan entity atau mob yang tidak mengeluarkan loot jadi lut itu seperti item yang di drop setelah entity atau mob itu mati teman-teman ya kurang lebih seperti itu nah jadi di versi sebelumnya jika ada entity atau mob yang memiliki yang memiliki barang seperti jirah atau armor lah ya lalu atau pedang yang ketika mob itu mati maka si pedangnya itu gak bakalan keluar seperti ini teman-teman nah jadi guys bug tersebut sekarang telah diperbaiki di versi ini jadi day job dan eh yang dimana di versi sebelumnya jika entity atau mob menjatuhkan loot drop makasih loot drop nya itu dalam keadaan durability nya penuh alias barangnya nggak rusak Nah jadi teman-teman di versi sebelumnya semua barang yang dihasilkan dari mob itu semuanya bagus-bagus guys nggak ada yang rusak sama sekali di versi sekarang begitu telah diperbaiki dan item yang dikeluarkan dari mob sekarang ancur-ancur seperti di video eh video mulu di gambar berikut ini nah jadi sekarang kalian sudah bisa menikmati ya sebenarnya jelek sih di versi sebelumnya juga ada sebuah bug yang sangat tidak masuk akal teman-teman yang dimana jika kalian berenang atau menspawan atau menemukan ikan di lautan di kolam di air dan ya si ikan itu bakalan diam sesaat guys selamat menikmati ya selamat menikmati ya nah jadi itu dia bagi yang terjadi di versi nggak tahu oke jadi teman-teman selanjutnya juga disini ada perbaikan tekstur dari kail pancing and rod eh fishing rod ya jadi ada perbaikan kail pancing dari fishing rod yang dimana di versi sebelumnya itu rusak parah seperti di gambar berikut ini dan ya teman-teman sekarang kalian sudah aman untuk berfishing fishing rod lagi teman-teman dan kita langsung saja kita bakalan eee kita bakalan mancing babi aja guys ya sini ya nah disini juga ada perbaikan tekstur lagi khususnya di versi sebelumnya itu saya mengalami bug yang dimana elitra saya menjadi nyengsol guys seperti di video berikut ini sangin disini teman-teman seperti kalian bisa lihat ini elitranya nyengsol teman-teman alias ke pinggir sedikit nah jadi teman-teman untungnya sekarang si elitra sudah diperbaiki di versi ini yang menyebabkan elitranya menjadi nggak miring lagi guys mana si elitra nah ini dia elitra teman-teman kita langsung saja pakai dan BAM seperti kalian bisa lihat nggak nyengsol lagi nah jadi kalian sekarang sudah bisa menggunakan elitra dengan baik dan benar dan bagian pinggirnya juga nggak ada yang ngebug lagi teman-teman nah jadi guys selanjutnya juga disini ada perbaikan ukuran atau lebih tepatnya perbaikan animasi saat kalian berjalan ataupun berlari di dalam kamera first person jadi kamera di dalam Minecraft itu ada tiga ini namanya adalah third person back ini adalah third person front dan ini adalah first person atau fps juga boleh eh bukan fps itu salah guys jadi teman-teman di versi sebelumnya si tangan Minecraft itu kecil dan akan menyebabkan item yang dipegang sekarang juga menjadi mengecil guys pibag ini juga masih dialami di versi ini guys nggak percaya kan nah jadi kalian bisa lihat teman-teman tangan saya sekarang menjadi mini guys nah jadi selain itu juga fishing rod saya menjadi aneh nggak kayak di versi sebelumnya jadi teman-teman hal ini disebabkan di versi Minecraft bedrock sekarang Mojang berusaha untuk mengimport maksud saya itu untuk memasukkan fitur yang ada di dalam Minecraft java edition ke dalam Minecraft bedrock nah jadi kita langsung saja lanjut lagi di bagian terakhir eh ini udah terakhir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati